Halo dan selamat berjumpa di video kali ini kita akan mencoba untuk melakukan instalasi terhadap emulator android yang cukup ringan dan enak digunakan pertama langsung saja buka google dan ketikan seperti ini ld player kita pilih yang posisi paling atas ya kita klik kita download ld player nah disini juga ada versi-versi sebelumnya bisa kita pilih tapi saya mau gunakan download ld player yang biasa saja ini kita close klannya dia akan melakukan download kita tinggal save nah karena sebelumnya saya sudah download saya akan langsung klik disitu saja ya tidak saya download lagi ketika sudah terdownload dia akan seperti ini kita double klik kita klik yes ini saya minimize dan kita centang baca dan setujui kemudian kita install proses instalasi akan memakan beberapa waktu ya biarkan saja kita tunggu dia karena akan butuh mendownload sekitar 736 MB kita tunggu saja ya ketika sudah terinstall dia akan seperti ini persis seperti android tablet ini bisa kita jadikan fullscreen ini kita close dulu bisa kita jadikan fullscreen disini jadi seperti memang di komputer kita ini sudah menjadi android ya ini bisa kita tarik juga klik disini juga ada playstore nya saya coba login ya ya ketika sudah seperti ini sebenarnya teman-teman sudah bebas untuk install aplikasi seperti memang di di ini di tablet android gitu ya bahkan kita juga bisa modif supaya dia tidak menjadi tablet android gitu menjadi hp tampilan hp ini bagus untuk kita menguji kalau memang teman-teman sedang membuat suatu aplikasi gitu kita ingin melihat jalannya di android seperti apa jadi bisa menggunakan ini dan bahkan kita bisa bikin banyak ya bukan hanya satu account gitu kita bisa bikin banyak account untuk android ya jadi seolah-olah kita punya banyak smartphone ya bisa digunakan untuk berbagai tujuan untuk uji coba dan lain-lain gitu nah misalnya saya install ini tiktok itu tadi ya ini kalau sudah di install seperti ini kalau kita install ini misalnya juga video banyak ini sampai ke games games juga bisa dimainkan disini kalau memang ingin main games tidak pakai hp tapi pakai komputer ya bisa pakai ini cukup ringan ini untuk keluar kita klik exit gitu escape nah disini kalau pengaturan kita bisa explore lebih dalam lagi ya kita ingin jadikan dia tablet atau jadikan dia telepon layar mandiri dan manual gitu bisa lewat sini kemudian secara lanjutannya kita bisa setting core-nya mau berapa 4 core gitu ya kalau saya mengikuti yang direkomendasikan oleh LD-nya sendiri nah modelnya bagaimana nih mau telepon gitu preset-nya seperti apa gitu jadi tadi kan karena gitu dia tadi instalasinya ketika kita install aplikasi dia malah ke arah mode telepon ya karena memang ini yang kita prefer gitu ya disk-nya kita mau pakai berapa kemudian audio jaringan dia otomatis dia terhubung ke jaringan utama kita ya wallpaper dan lain sebagainya gitu root juga kita bisa jalankan disini kalau mau coba untuk root biasanya kan susah tuh kita bisa disini nah kalau tadi kita pakai telepon ya tampilan seperti telepon coba saya restart ya ini misalnya saya jadikan telepon simpan mulai ulang sekarang jadi disini bisa kita tambahkan ya teman-teman kalau mau cari mau tambahkan lagi bisa disini kita meng-cloning yang ini ya mau cloning berapa mau dua bisa oh ini harus kita matikan dulu gitu nah saya cloning dia sedang menyalin kita bisa setting juga mau versi berapa dia ya ini kita tambahkan clone lagi satu menyalin jadi kita ibaratnya punya tiga hp gitu ya kita mulai mulai seperti ini ya teman-teman tapi ya memang perlu diingat kalau menjalankan banyak komputer kita juga harus cukup kuat ya mungkin kita setting jangan terlalu besar untuk RAM nya karena nanti dia jadi rakus RAM dia jadi kayak gini nih kalau ada gitu jadi ada not responding nya salah satu misalnya saya matikan salah satu disini akan kelihatan statusnya yang pertama mati yang hidup ini ada yang dua ini jadi kita bisa lakukan macam-macam dengan ini ya teman-teman misalnya disini untuk browsing gitu disini kita bisa gunakan untuk yang lain misalnya disini kita mau scroll apa ya tiktok oke jadi kita bisa seperti ini ya kita bisa lakukan berbagai hal jadi ibaratnya kita seperti punya banyak device banyak apa namanya smartphone gitu jadi ini fungsi emulator kita bisa uji coba gitu macam-macam bisa kita lakukan ya dan ini salah satu emulator yang menurut saya paling baik nanti tinggal kita setting bagaimana supaya bisa balance aja tidak terlalu besar menghabisin resource komputer tapi juga emulatornya bisa berjalan dengan baik gitu ya oke mungkin sampai disini saja video kali ini terima kasih karena telah mampir sampai jumpa di video-video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati